Intro Lanjutnya terkait dengan apakah BUMDES boleh mengelola aset desa? Nah dari awal tadi saya sampaikan bahwa BUMDES itu boleh memanfaatkan aset. Yang kedua, BUMDES itu dapat mengelola sumber daya alam yang ada di desa. Nah bagaimana kaitannya dengan aset yang punya desa? Di PP11 sudah jelas disana disampaikan bahwa penyertaan modal desa BUMDES adalah selayu tanah dan bawah. Ada beberapa pertanyaan ke saya, bagaimana Pak terkait dengan BUMDES yang sudah terlanjur menerima aset berupa tanah dari pemerintah desa? Karena di Permendegri 1-2016 dulu kan dapat Pak, boleh aset. Dung datanah itu dapat dijadikan penyertaan modal desa. Dan di Permendegri tersebut juga disampaikan bahwa penyertaan modal desa ke BUMDES yang berupa aset dihapus dari daftar inventaris aset. Nah ini yang dulu sudah dipesankan oleh KPK agar salah satu pasal di Permendegri 1-2016 ini dilakukan revisi. Karena dikhawatirkan BUMDES ini tidak bisa berkembang. Sudah terlanjur asetnya dihapuskan. Sebenarnya terbintah salah satu dari Unor Cipta Kerja itu PP11 yang sudah tegas menyatakan bahwa penyertaan modal desa ke BUMDES adalah selayu tanah dan bawah. Saya yakin ini juga mendengarkan masukan dari KPK sehingga secara otomatis Permendegri sudah ukur kaitan dengan aset yang dapat dijadikan penyertaan modal desa ke BUMDES yaitu tanah dan bawah. Nah untuk yang sudah terlanjur bagaimana? Nah untuk yang sudah terlanjur apabila itu memang belum pernah dilakukan transaksi jual-beli. Jadi mungkin untuk menutupi modal atau apa, ya segera kembalikan kepada desa. Itu saran kami. Kaitan dengan penyertaan aset desa, karena saya monitoring ke daerah-daerah banyak menemukan kantor BUMDES itu berada di lingkungan kantor desa. Bahkan berdampingan. Nah ini bagaimana solusinya? Karena sebenarnya BUMDES ini juga merupakan aset desa yang harus tumbuh dan berkembang. Makanya di Permendegri 1 di BUMDES sebenarnya masih bisa dimungkinkan dilakukan penganfaatan oleh BUMDES. Di antaranya itu dapat dilakukan dengan sewa. Memangnya itu juga berupa bangunan. Kemudian apabila BUMDES belum memiliki permunan dan ada lahan dari pemerintah desa yang masih idle atau belum digunakan, itu juga bisa dimanfaatkan. Caranya bagaimana? Tentunya dengan mekanisme yang ada. Itu bisa melalui sewa dan pengguna serah atau pengguna serah guna. Itu yang tepat. Karena kalau pinjem pakai juga tidak tepat. Karena aset desa hanya dapat dilakukan pinjem pakai selama tujuh hari, itu pun jelain tanah dan penggunaan serta kendaraan bermotor. Bahkan kalau ada BUMDES yang baru mau berkembang, perlu lahan, itu bisa menggunakan tanah desa. Dengan sistemnya, satu, dengan sewa juga bisa. Ada kerja sewa keunfakatan, ada pengguna serah maupun pengguna serah guna. Nah, walaupun seumpamanya dilakukan dengan mekanisme sewa, mungkin tahun pertama sampai tahun ketiga, karena dalam rangka pengembangan publis ini bisa di 0% atau 0 rupiah sewanya. Tetapi tetap harus dilakukan perjanjian. Nah, yang lebih pas menurut saya juga ada pengguna serah maupun pengguna serah guna. Tapi yang dipikirkan lagi adalah, dari mana BUMDES itu memperoleh modal untuk membangun gedung. Walaupun itu, sementara tanahnya yang akan dipakai punya desa yang sementara tidak dipungut sewa atau kontribusi. Karena kalau untuk pengguna serah guna itu, ada aturannya bahwa pihak ketiga atau selama ini BUMDES harus memberikan kontribusi tetap setiap tahunnya, Pak. Nah, ini kan kalau BUMDESnya baru berkembang, baru tumbuh, tentunya belum memiliki uang untuk melakukan itu. Sementara, teman-teman pengurus BUMDES itu untuk tuntuk BUMDES yang maju harus memikirkan kontribusi ke desa. Karena kontribusi ke desa, walaupun akhirnya BUMDES itu ditunduk untuk mendapatkan PADES. Jadi, ada kesempatan, ada aturan yang membolehkan bahwa BUMDES bisa memanfaatkan aset desa, khususnya untuk tanah. Dan kalau untuk aset-aset desa yang lainnya, seperti mungkin kalau ada kendaraan, itu bisa mungkin juga lebih selalu kan sewa atau apapun. Walaupun sewanya 0 rupiah, karena ini kan adalah warga pengembangan BUMDES. Dan diharapkan nanti kalau BUMDES sudah berkembang, dan sudah dapat menghasilkan, tentunya akan memberikan manfaat bagi desa khususnya dalam melakukan PADES.